Pasca Idul Adha harga kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Batanghari yang sempat melonjak naik. Kini berangsur turun meski penurunan harga belum drastis, namun hal ini dirasakan cukup berdampak positif terhadap daya beli masyarakat. Kondisi harga bahan pokok di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Batanghari kini berangsur turun pasca Idul Adha. Seperti harga cabai merah keriting yang sempat di kisaran harga Rp40.000-Rp50.000 per kilogram, kini sudah di harga Rp35.000. Selain itu harga daging ayam potong yang sebelumnya dijual Rp40.000, saat ini sudah di rata-rata harga jual Rp38.000. Sementara daging sapi segar yang dihargai Rp150.000, kini sudah normal menjadi Rp130.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kooperasi dan UKM Batanghari, Edi Sabara mengatakan, persoalan lonjakan harga yang terjadi beberapa waktu lalu seolah sudah menjadi hukum pasar. Sehingga momen hari besar keagamaan tersebut dijadikan kesempatan untuk merauk untungan. Pada hari ini sudah normal, normal kembali. Memang ya untuk di hari-hari lebaran kemarin agak ada kenaikan sedikit lah. Tapi biasakan momen lebaran, alhamdulillah hari ini sudah stabil kemarin. Paling itu di capi lah, kecuali itu sudah normal. Daging juga sudah tukung. Sementara itu, Dinas Perdagangan Kooperasi dan UKM sendiri belum dapat memprediksi kondisi harga pangan dapat kembali normal dan kehidupan pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan terkait ketersediaan bahan pangan tersebut.